Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Amma ba'ad Puji dan syukur senantiasa tercurah keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa memberikan penekmatan, pemberian dan lain sebagainya yang tiada terhitung banyaknya Salawat dan salam tentunya tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semulia-mulia mahluk di atas muka bumi ini Yang senantiasa memberikan tuntunan dan teladan yang mulia kepada kita Umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pemirsa tipita balong yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berjumpa kembali kita di dalam tayangan pelita hati Yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyampaikan tentang ciri-ciri manusia yang bertakwa Dan tentunya dari banyak penyampaian-penyampaian ayat Al-Quran itu Salah satunya kita ambil dari sebuah ayat yang dituangkan oleh Allah di dalam surah Al-Imran ayat 134 Di situ jelas Allah menyampaikan tentang ciri-ciri manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama pemirsa tipita balong yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan di situ Yaitu orang yang senantiasa menapkahkan hartanya di waktu lapang ataupun di waktu sempit Manusia yang bertakwa sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat tersebut Tentunya adalah orang yang senantiasa menapkahkan hartanya Membelanjakan hartanya Baik itu dia ketika dalam keadaan lapang Ketika dia diberikan oleh Allah rezeki yang berlimpah Ataupun di dalam keadaan sempit Ketika Allah tidak memberikan kelebihan rezeki yang banyak kepadanya Orang yang bertakwa senantiasa mencoba untuk membelanjakan hartanya Atau apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya Untuk membantu orang-orang yang ada di sekelilingnya Terutama orang-orang yang tidak mampu Fakir miskin Anak-anak yatim Yang senantiasa mengharapkan bantuan Senantiasa mengharapkan kasih sayang dari orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan Kemudian yang kedua pemirsa tipita balong Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ciri daripada orang yang bertakwa Sebagaimana di dalam ayat ini dikatakan Orang yang senantiasa menahan amarah Di dalam keadaan atau situasi yang sangat sulit sekalipun Dia berusaha mengendalikan emosinya Dia berusaha untuk tidak meluapkan semua emosi yang ada di dalam dirinya Orang yang bertakwa senantiasa Tidak bisa menahan amarahnya Yanglah pahala puasanya Kemudian yang ketiga Orang yang senantiasa memaafkan kesalahan daripada sesama manusia Pemirsa tipita balong Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang senantiasa bisa memaafkan ketika ada saudaranya Ataupun orang lain Sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang menyakitinya Ataupun yang berbuat kezaliman terhadap dirinya Ia bisa menahan ataupun bisa memaafkan daripada kesalahan-kesalahan orang lain Jadi sifat pemaaf ataupun memaafkan kesalahan orang lain ini Adalah merupakan ciri orang yang bertakwa Yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 ini Kemudian yang keempat Yang keempat Pemirsa tipita balong Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai orang yang bertakwa Ketika dia berbuat kekeliruan Dia berbuat sebuah kesalahan Maka ia cepat-cepat mengingat Allah Ia kembali kepada Allah Dan memohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang bertakwa akan mudah Dan akan cepat untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia betul-betul ingat bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kekeliruan Dan sebuah kesalahan Maka dia cepat bertobat kepada Allah Memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan meninggalkan semua yang sudah menjadi kekeliruan tersebut Pemirsa tipita balong yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan sedikit daripada ciri-ciri orang yang bertakwa Yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi Ada tertanam di dalam diri kita Sebagai hamba Allah Yang senantiasa mengharapkan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa dimanapun Anda berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih